Seorang ibu rumah tangga berinisial UZ 28 tahun yang melakukan ujaran kebencian melalui Facebook ditangkap oleh anggota Subdit 5 Cybercrime di Trash Krimsus Polda Jatim pada hari 1 tanggal 6 Juni 2020. Kabit Humas Polda Jatim, Kompas Poltruno Yudowisnu Andiko mengatakan UZ ditangkap karena konten kalimat komentar yang dibuatnya melalui akun palsu berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Dikutip dari Tribun Jatim.com, diketahui UZ yang merupakan warga Pamekasan Madura itu membuat sebuah konten informasi yang diduga bermuatan ujaran kebencian melalui kolom komentar FB menggunakan akun palsu bernama Sotoki. Isi dari konten komentar yang dibuat UZ mengenai pemulasaran jenazah COVID-19 adalah Santrinya disuruh menjilat kabar-kabar di medsos lalu ditelan mentah-mentah 2. Membodohkan masyarakat berembel-embel kiai 3. Ajaran pondoknya juga mengibliskan orang yang berpendapat beda Andiko mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, UZ dalam membuat konten komentar tersebut menggunakan akun palsu yang sejatinya milik seorang pria bernama Sugeng Sutrisno UZ kemudian menuliskan komentar yang bernada menyudutkan itu di sebuah halaman grup FB bernama Pamekasan Hebat. Sementara saat keluar aula gedung, UZ mengaku bahwa konten komentar itu murni dibuatnya sendiri tanpa adanya tekanan dari orang lain Atas perbuatannya, UZ dikenai pasal 45A ayat 2, Joe pasal 28 ayat 2 UURI nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!